Untuk alasan kita tutup sebenarnya ini kan sudah penambangan ilegal tanpa izin, baik izin penambangan IUP kemudian izin produksinya, izin untuk komersil. Nah ketika dia belum ada izin itu sebenarnya tidak boleh dia nambang, tidak boleh dia jual, selama ini mungkin karena sulit izin itu mereka mungkin tidak sabaran sehingga menambang ilegal. Artinya tadi pas dimintain surat-surat itu pemiliknya tidak bisa menunjukkan? Tidak ada waktu kita melakukan peneguran sebenarnya sudah tidak ada izin sebenarnya, itu sehingga kita melakukan peneguran-peneguran kemudian berakhir sampai penutup masyarakat ini. Kalau peneguran sudah berapa kali kita lakukan? Untuk peneguran kita baru pertama kali karena kita kan komunikasi yang kita kedepankan secara humanis untuk bagaimana intinya dia tampang ini nutup, nutup dengan sendiri. Kita kemarin sudah berikan surat pernyataan untuk menghentikan sendiri dia tampang ini, termasuk meluarkan alat berat ini. Nah namun karena informasi masyarakat termasuk dampak pencemaran yang ditimbulkan oleh tampang ini, sebagian masyarakat kita yang khususnya di Keluran Sudawangi, mereka lapor ke kita bahwa tambang saudara Azhar kembali beroperasi. Kalau keluhan dari masyarakat apa sih terkait tambang ini? Ya jelas kalau keluhan itu kan pencemaran sungai, pencemaran berupa air yang keruh menimbulkan lahan masyarakat yang tertimbun berakibat terhadap gagal panen. Nah berangkat dari situ kita sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatan oleh saudara Azhar untuk tidak mengoperasikan lagi tambang itu, itu dasar kita melakukan penutupan pada hari ini. Kalau tanggapan dari pengelola tambang ini sebenarnya ada alasan mereka terima saja, legowo dia menerima, karena memang sebelumnya dia sudah buat surat pernyataan, surat pernyataan untuk menghentikan sendiri tambang ini. Ketika dia operasi lagi tentu kita akan melakukan pemanggilan untuk buat berita acara pemeriksaan sesuai dengan perda 8 tahun 2013, kita akan melakukan tindakan justisi. Artinya proses itu kita sampai ke persidangan. Untuk pidana sih sebenarnya sama saja yang denda, untuk pidananya 3 bulan, kemudian untuk pidana dia sampai 50 juta sesuai dengan perda 8 tahun 2013. Sesuai dengan komitmennya dia, dia akan hentikan sendiri di aktivitas mendaman itu, tentu kita akan lihat, kita akan evaluasi lagi dia seperti apa. Kalau dia nambang lagi, tentu kita akan melakukan pemanggilan, pemanggilan terhadap tersangka. Harapan kita, ya karena maraknya tambang ini di Kabupaten Lombok Timur, tentu peran serta masyarakat kita terutama yang terdampak terhadap pencemaran terutama, pencemaran sungai, kita mohon informasi. Kalau memang ada tambang yang diduga ilegal, tentu kita akan informasi yang lengkap untuk kita melakukan pemantuan-pemantuan sampai penutupan. Sama dengan penambang yang terjadi hari ini.